Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk semua bapak-bapak ibu sekalian. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa mengikuti pelatihan hundi daya jamur dengan bataan siat walafiat. Sebelum pelatihan kita mulai, saya mau perkenalkan diri, nama saya Wynati. Staff atau fasilitor terponbos Indonesia dan mata pencarian, fasilitor mata pencarian. Untuk mengenal budi daya jamur, ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui, yaitu ada delapan tahapan. Yang tahapan pertama adalah penentuan lokasi budi daya jamur. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana syarat tumbuh budi daya jamur miram. Yang ketiga, kita harus mengetahui. Mengenal apa jenis-jenis penyakit atau hama jamur miram. Keempat, bagaimana tip untuk menghindari kontaminasi backlog jamur miram. Yang kelima, bagaimana teknik budi daya jamur miram. Yang keenam, bagaimana cara pemanenan jamur miram. Yang ketujuh, bagaimana perawatan jamur miram. Yang terakhir adalah bagaimana analisa usaha jamur miram. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan penentuan budi daya jamur miram. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau syarat pemilihan lokasi usaha budi daya jamur miram. Yang pertama adalah kubung jamur harus dekat dengan penyediaan bahan baku. Yang kedua, kubung jamur harus dekat dengan mata air atau sumber air bersih. Yang ketiga adalah mudah dapat di pendistribusianya. Yang keempat, usahakan lokasi budi daya jamur jauh dari lokasi pabrik atau tempat kubungan sampah. Yang mana hal ini adalah untuk mengurangi resiko kontaminasi. Yang kelima adalah dapat atau adanya hubungan dari masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana cara-cara tumbuh budi daya jamur. Ada beberapa syarat untuk tumbuhnya budi daya jamur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keasaman media. Dalam media jamur, harus kita lihat keasamannya. Minim keasaman 6-7. Terus yang kedua, bagaimana temperatur atau suhu-nya. Temperatur suhu usahakan antara 22 derajat sampai 24 derajat celcius. Karena kalau jamur terlalu panas akan tidak akan tumbuh, media akan mengering. Dengan suhu yang 22-24, pertumbuhan jamur akan lebih baik. Yang ketiga, ada kelembapan ruangan. Kelembapan ruangan ini juga akan berpengaruh bagi pertumbuhan jamur. Kalau kelembapan ini terlalu lembab juga akan mengaruhi pertumbuhan jamur juga. Kalau kelembapan, panas juga akan mempengaruhi. Cahaya. Jamur ini butuh cahaya. Tapi tidak butuh cahaya terlalu banyak dan tidak cahaya terlalu dikit. Sedang-sedang saja. Karena dalam pertumbuhan ini akan mencari cahaya dalam warna jamur. Jadi akan terpengaruh. Yang terakhir adalah udara. Udara juga sangat pengaruh dari pertumbuhan jamur. Karena udara terlalu kencang, jamur akan tidak bisa besar. Meslumnya akan mengering. Tidak akan bisa besar. Kalau tidak ada udara, jamur tidak akan bisa tumbuh. Dan selanjutnya, jenis hama apa saja dan penyakit apa saja pada jamur itu. Ada beberapa jenis hama. Di sini ada serangga, ada lapar-lapar, ada jipur, ada rayap, ada cacing. Dan jenis penyakit yang bisa, yang ini yang lebih bahaya, biasanya susah di punggir daya itu, untuk memperhatikan namanya butuh hijau. Butuh hijau ini adalah suatu akan keluar bintik-bintik hijau di dalam media jamur. Yang mana butuh hijau ini disebabkan karena ketidakbersihan, ketidaksterilah media atau pekerjanya. Kalau butuh ireng atau maucar SPB ini juga, ini adalah bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam disebabkan karena, Karena apa ya, karena menyedirinya, sterilisasinya kurang. Kurang, ya. Masih kurang. Jadi di sini diharapkan untuk sterilisasi itu antara 6 sampai 8 jam. Cara mengurangi atau mengatasinya, Kalau terjadi, yang terkontaminasi adanya jenis penyakit ini, Lalu bisa dibuang atau disendirikan yang diambil yang terinfeksi jenis-jenis penyakit ini. Yang ketiga adalah oreng, butuh oreng. Butuh ireng ini bukanlah jenis jamur juga, Tapi berupa serbuk. Ini bisa lewat udara. Ini cara mengatasi itu harus diambil. Dikarantian, dibuanglah jauh-jauh dari kumbung jamur. Kalau butuh coklat ini juga sama saja benar-benar jenis jamur yang merugikan juga. Ini akan muncul bintik-bintik coklat. Ini cara untuk penanggulangannya adalah dengan cara diambil atau dibuang dari kumbung. Ini contoh dari serangga yang ada di jamur. Ini seperti kepek, penanggulangannya ini bisa kita sempur dengan pandan atau serai yang wangi-wangian akan menghilangkan jenis serangga ini. Ini salah satu contoh dari serangga. Ini ada beberapa hal. Bagaimana tip untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada backlog jamur? Ini ada 10 tip untuk menghindari supaya backlog tidak terkontaminasi. Yang pertama, hindari mencampur media lama dengan media baru. Media lama dengan media baru ini jangan sampai dikamur. Karena media lama itu sudah akan berkomentasi. Ini akan mempengaruhi media yang baru. Yang kedua, hindari memakai alas kaki dan luar masuk ke area budidaya. Kalau masuk kumbung, usahakan semua bersih pakaian dan yang dipakai peralatan harus bersih. Yang ketiga adalah hindari membawa makanan ke area budidaya. Atau ke ruang inokulasi. Atau ke ruang inkubasi. Ruang inkubasi adalah ruang pengisian pipit. Ruang inkubasi adalah ruang pertumbuhan. Yang keempat, jangan sampai pernah mengabekkan penggunaan lampu busen atau api. Lampu busen dipakai untuk dalam inokulasi atau pengisian bibit. Sebelum bibit dimasukkan ke dalam media, itu harus sendok sepatu lah harus dicemput dengan, jangan dibakar di atas api, dekat api. Supaya menghindari bakteri masuk ke dalam media. Yang kelima adalah jangan menggunakan air kotor dalam proses budidaya jamur piram. Karena menghindari terjadinya terkontaminasi. Yang enam, menghindari pakai baju kotor ke area budidaya. Yang ketujuh, menghindari banyak bicara atau bersin-bersin di dalam proses pengisian bibit atau inokulasi. Usahakan pakai masker. Yang kedelapan, hindari menaruh alat atau bahan-bahan di sembarang tempat. Supaya tidak akan kena bakteri-bakteri yang lain, jamur-jamur lain menempel di peralatan tersebut. Yang ke-9 hindari maksudnya binatang piaraan ke area budidaya. Contoh seperti ayam, anje, kucing. Jangan sampai menunda, memisahkan backlog yang terkontaminasi ke tempat terpisah. Karena apa? Kalau sampai terlambat, karena melalui udara, jamur-jamur yang terkontaminasi akan merendet ke backlog-backlog yang lainnya. Sekarang kita menginjak ke bagaimana teknik budidaya jamur tiram. Dalam budidaya jamur tiram, apa yang kita persiapkan? Satu, kita menyiapkan kumbung. Kedua, perlata. Ketiga, menyiapkan bahan atau media kumbungnya. Keempat, bibit jamur tiram. Kelima, cara menyusun backlog dengan yang baik. Yang keenam, cara inokulasi bibit atau pengisian bibit. Ini salah satu contoh. Salah contoh kumbung jamur. Yang pertama itulah dari luar kumbung jamur dari rumah. Bisa dari lambu. Yang kedua, gambar kedua adalah contoh rak. Rak berikut inilah susunan rak-rak yang akan dibikin untuk budidaya jamur tiram. Yang rak kedua, susunan backlog akan tersusun seperti ini. Akan tersusun seperti ini. Ini yang sudah dalam rak. Selanjutnya, ini ada beberapa peralatan dan media. Kumbung jamur yang harus dipersiapkan sebelum kita mulai dari budidayanya. Satu, peralatan yang dibutuhkan. Satu, sendok sepatula. Dua, sekopang. Tiga, sprayer. Empat, lambu busen. Lima, alkohol. Enam, spiritus. Tujuh, karet gelang. Delapan, kertas. Sembilan, kapan. Yang kedua, bahan-bahan media tubuh jamur yang dipersiapkan. Yang pertama adalah serpuk bergadi, bekatul atau dedak yang kedua. Tiga, jagung giling. Empat, tapur dolomis. Oke, selanjutnya. Langkah-langkah budidaya jamur. Dari bahan-bahan yang sudah disiapkan, yang di atas, seperti bahan-bahan yang dibutuhkan dalam, salah satu contoh ya, salah satu contoh saja, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam untuk membuat 100 kilomidia. Kita usahakan serpuk bergadi 79 kilo, dedak 15, jagung giling 2 kilo, tapur 2 kilogram, kapur dolomis. Gip, bisa dipakai, bisa enggak, 2 kilo. Kalau gip enggak dipakai, diusahakan serpuk bergadi yang jadi 80, dedaknya, atau jagung gilingnya jadi 3 kilo. Yang penting lengkap dalam 100 kilo. Itu adalah rincian dalam pemanfaatan media. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara pengomposan. Setelah bahan-bahan itu sudah terkumpul semua, usahakan bahan-bahan tersebut dicampur dengan merata, seperti kalau kita bikin kompos, dicampur dengan merata, diberi air secukupnya, hingga kadar airnya cukup. Dan selanjutnya ditutup dengan cepat, dipomposkan dengan cara ditutup dengan terpal selama 5 hari. Kalau memang itu serpuk bergadinya itu dari kayu sengon, kayu kipuk, kayu jabon, itu 3 hari dikomposkan sudah cukup. Sarat-carat pengomposan tadi, setiap 2 hari harus dibalik, seperti kita bikin kompos dibalik. Sampai 1 kali saja, kalau jadi bahannya dari kayu yang impuk seperti sengon, langsung 3 hari berikutnya bisa diisikan ke media. Tapi kalau kayu medianya serpuk bergadinya keras, usahakan 5 hari. Atau serpuk bergadinya sebelum dikomposkan, direndam selama 12 jam. Supaya agak empuk. Terus cara pengomposannya dibiarkan selama 5 hari. Dan selanjutnya, inilah proses pengisian media dan penyetiman. Dalam pengisian media, di media serpuk bergadinya setelah dikomposkan, dimasukkan dalam plastik PP. Plastik PP bisa, plastik PE bisa. Ini pura poli-polin atau poli-ethylene. Dengan ukuran 18 cm x 35 cm. Dengan kedebal 0,5. Setelah media dimasukkan plastik, usahakan sampai padat. Dibantu ditumbuk dengan botol. Supaya padat. Paling enggak beratnya nanti, satu plastik itu bisa mencapai 1 kilo. Kalau padat. Dan berikutnya penyetiman. Bagaimana penyetiman? Kalau penyetiman kira-kira masih tak belajar, kita pakai drone saja. Dan drone nanti kapasitas dari drone itu sendiri, sekitar 80 backlog. Kalau sudah memang sudah skala produksi besar, kita bisa bikin alat penyetiman yang agak besar. Cara bikin sendiri bisa. Bagaimana cara penyetiman yang bagus? Bahan-bahan yang digunakan dalam penyetiman adalah selama ini kalau saya di lapangan pakai LPG 3 kilo. Kalau LPG 3 kilo, ini memang kapasitas waktu. Itu kalau penuh LPG itu, itu sampai 6 jam. Bisa. Sekali setim, satu LPG 3 kilo. Tapi sekarang, tolong karena LPG sekarang kadang-kadang sampai sampai 3 jam, habis, 4 jam habis. Karena apa? Karena kalau penyetiman kurang masa, saya khawatirkan media tersebut akan mudah terkontaminasi. Minimal 6 jam untuk sterilisasi. Berikutnya, ini adalah cara untuk inokulasi atau pengisian bibit. Jadi, sebelum pengisian bibit, bibit harus disemprot dengan alkohol, tangan dengan alkohol, diseterilkan, menjaga adanya jamur-jamur lain yang menempel di tangan kita. Nanti kalau bisa, kalau khawatir itu nanti masuk jamur-jamur yang lain. Dari proses inokulasi itu sendiri, itu adalah memindahkan bagian kecil dari bibit yang ada. Kalau dalam satu backplock yang ukur satu kilo, itu cukup satu sampai tiga sendok sepatula yang sendok kecil itu dimasukkan. Dalam memasukkan bibit itu, itu harus di atas api, kita harus pakai lampu busen. Makanya tadi, saya bukan pakai lampu busen. Jangan sampai tidak pakai lampu busen. Karena saya khawatir, karena jamur-jamur lain itu bisa masuk melalui udara. Sebelum, lalu kita harus di atas api dunia. Saya juga, ini cara mencari backlog. Yang satu adalah ruang intubati. Setelah kita masukkan bibit jamur, kita bikin berdiri. Kita bikin berdiri ini supaya meselium yang kita tanam tadi bisa rata. Ini dari contoh ini, ini meselium sudah hampir 100%. Sebelum meselium ini, backlog ini kita pindah ke ruang produksi, ini harus putih semua dulu. Kalau memang ada terkontaminasi, secepatnya kita ambil dan kita pindah ke tempat lebih jauh dari kumbung. Karena saya khawatirkan yang terkontaminasi akan berikan ke tempat yang lain ini, dekat betul lain. Kalau ini ruang produksi, setelah putih semua kita masukkan ke sini. Ini namanya ruang produksi. Nah, ini ruang produksi. Setelah waktunya ada 40 hari setelah kita tanam seperti ini. Ini nanti cicin-cicin ini yang menepel ini bisa kita buka. Nah, kita buka semua. Ini tinggal perawatan. Perawatan kita menjaga kelembapannya seperti apa. Terus kita, suhunya seperti apa yang tadi saya jelaskan di atas. Suhunya untuk masa-masa pertumbuhan meselium ini membutuhkan suhu 22-24 derajat Kelsius. Terus susunan daripada backlog ini juga akan pengaruh. Tadi yang penyakit namanya buto-ireng tadi, itu kalau ada terinfeksi penyakit buto-ireng, harus kita kurangi susunan backlog. Katakan kalau dari empat, kita biarkan tiga. Agak ada kelunggaran. Ini di ruang produksi nanti kelihatan. Selanjutnya ini. Bagaimana cara pemanenan? Semua seorang pembunyai jaya jamur itu mengharap, tentu mengharapkan bagaimana panen kita, panen jamur itu yang sangat memuaskannya. Maka ada beberapa tahapan. Pemanenan jamur, tiram itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya ini adalah, apabila permukaan backlog itu tertutup sempurna, dengan meselium, kira-kira dua minggu setelah permukaan backlog, jamur sudah mulai tumbuh dan sudah dapat dipanen. Jadi kalau mukanya backlog itu, ini enggak, pasti, itu sudah muncul meselium-meseliumnya itu mulai tumbuh, sampai dua minggu akan muncul jamur, dua minggu sudah bisa dipanen. Dan setelah dipanen, harapan itu muka daripada backlog itu kan keras, yang keras dilakar dengan jari-jari, dengan pupuk-pupuk, supaya nanti jamur berikutnya muncul lagi, lebih cepat. Yang berikutnya adalah, backlog jamur tiram dapat dipanen sebanyak 5 sampai 10 kali, sampai 8 kali per backlognya, apabila dirawat dengan baik. Backlog itu beratnya 1 kilo, bisa menghasilkan kurang lebih 7 sampai 8 on, 7 on sampai 8 on per backlognya. 7 sampai 8 on per backlognya. Berikutnya, bagaimana perawatan? Ini ada beberapa hal yang dalam perawatan yang perlu kita perhatikan. Di dalam masa produksi tadi, setelah kita buka, setelah kita buka jenisnya tadi, tinggal perawatannya seperti apa? Kita harus mengatau bagaimana. Sirkul udara harus kita perhatikan, pastikan suhu dalam pumbung itu 22 sampai 24 derajat. Jangan sampai suhu itu di atas, katakan di J30, jangkara Kalimantan, dan jadara sekitarnya itu turunnya panat, nanti biasanya dengan cara mengatur suhu disemprot air ya, makanya di atas di jilang peralatan dengan ada sprayer. Cara mengatur suhu dengan ada disemprot air. Kedua, pencahayaan. Jamur tidak butuh cahaya yang terlalu gelap, janti tetapi pumbung juga tidak butuh cahaya yang terlalu terang ya. Maaf, terang dan gelap sebenarnya ini. Salah tulis. Yang ketiga adalah kelembapan. Usahakan kelembapan pumbung itu 85%. Usahakan 85% karena kelembapan ini akan mempengaruhi pertumbuhan jamur. Yang keempat, terhindar dari kontaminasi asap dan atau CO2. Hindarkah orang bakar-bakar di sekitar itu, jangan sampai asap yang masuk, itu akan pengaruh juga. Akan berlambat pertumbuhan jamur. Dan lingkungan harus bersih, kumbung itu. Jangan sampai banyak rumput, banyak macam-macam, itu akan mendatangkan serangga atau penyakit. Yang keenam, lakukan pengawasan untuk mengantisipasi adanya hama tadi. Tadi yang ada kaitan dengan yang kelima, menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Harus bersih, harus kita harus dibisikkan karena akan tempat yang kotor, yang akan mendatangkan segala penyakit hama, terutama itu bisa rayak, semut, atau kepek-kepek itu akan masuk. Yang selanjutnya adalah, ini contohnya ruang produksi. Tentunya kalau seorang budidaya jamur, kalau melihat pembunyat, pertumbuhan jamur seperti ini, ini akan sangat memuaskan dan hati sangat senang. Pasti ketawa, pasti senyum. Tapi tadi harus diperhatikan bagaimana supaya kita bisa menghasil semaksimal ini, dan di atas tadi saya jelaskan, itu harus diperhatikan. Langkah-langkah yang di atas. Ini selanjutnya. Kita ini adalah, kita untuk mengetahui panen perdana seperti apa, panen ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Jadi jamur panen perdana itu dalam berat 1 kilo, bisa menghasilkan 115 gram per backlog-nya. Dalam panen pertama, seperti ini. Untuk panen ke-2, berat panen ke-2, itu biasanya 100 gram, terlalu menurun. Kalau yang ke-3, biasanya beratnya itu 85 gram. Yang ke-4, itu menurun menjadi 65 gram. Yang terakhir, itu menjadi 55 gram. coba kita menghitung-hitung ini ada analisa. Salah satu contoh, kalau kita budidaya jamur, ini yang terakhir, ini, oke, kita coba nganalisa. Seandainya, harga jamur, daftar harga jamur di sekitar kita, katakan ini di balik papan, harga jamur, di pasar tradisional 25 ribu sampai 30 ribu per kilo. Sedangkan di sualayan, 35 sampai 45 per kilo. Di sini analisianya, secara sederhana saja, kita dapat menjelaskan, kita dapat menghitung. ini katakan, kalau sarana dan persana, masuk umbung dan peralatan, yang ini, ini katakan sebagai investasi, Pak. Bapak-bapak ibu itu, pakai investasi, karena ini bisa dipakai sampai berapa tahun. Kita katakan investasi kita, yang kita hitung adalah hasil setiap bulannya. kita panennya lah, kita panen. Katakan kita sekali produksi, ini adalah, biaya produksi, ini saya hitung per backlog. Per backlog, kita bisa menghabiskan biaya 4 ribu katakan. Kata 4 ribu. Terus di sini, per backlog dalam kegagalannya, kegagalannya itu kita kurang 10 persen yang biaya produksi. Katakan 4 ribu 10 persen, ada 400 persen, kita tambahkan 4 ribu 400 ya. Sedangkan produksi tumbuh, tubuh, itu tumbuh daripada buah atau backlog, 0,2 kilo. Harga jamur, tegar, 30 ribu. Katakan ini di pasar tersebut. Terus, hasil penjualan jamur, per backlog, itu ada, dikali kan 0,2 x 30 ribu, sama dengan 9 ribu. Jadi keuntungan, untuk mengingat keuntungan per backlog, berarti 9 ribu dikurangi dari biaya atau plus pegagalan tadi, jadi biaya 4 ribu ditambah, kegagalan 10 persen, ini adalah 3 ribu 600 per backlog. Kita punya hasil 3 ribu 600 per backlognya. Kalau kita, ini saja kita punya 1 ribu backlog, kita ngalihkan saja x 1 ribu backlog. untuk kapasitas kubung, ukuran 6 meter x 10 meter biasanya itu antara 3 ribu backlog. Tidak mungkin kalau kita hanya bikin kubung itu hanya 1 meter x 1 meter. Kalau kita lihat budidaya, itu ya Pak-Pak-Pak. Terus, keuntungan dari rumah pertumbuhan, ini adalah kalau katakan 3 ribu backlog ya, 3 ribu x 3 ribu 600, sekalipunan kita dapat 10 juta. Tadi yang di atas ini ada hitungan per backlog, katakan satu kubung itu kapasitas yang 3 ribu, jadi 3 ribu 600 kita kalikan 3 ribu backlog. Oke, demikian Bapak-Bapak Ibu, semoga pelatihan hari ini bermanfaat bagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan Bapak-Bapak mau mencoba di rumahnya masing-masing dan demikian materi dan saya saya ucapkan terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.